Ini adalah motor yang masih coba-coba Ini adalah kasus yang belum lama terjadi di bengkel kesayangan kita bersama Di video ini kami masih akan membahas tentang karat Karena tidak tahu kenapa akhir-akhir ini selalu ada saja video motor-motor berkarat Setelah rangka yang kurang tebal Tangki yang sangat anti dengan BBM bertimbal Sampai leher jenio yang mudah terpenggal Mari kita bahas di video ini Di video kemarin kami sudah sedikit menjelaskan tentang karat Yang merupakan proses oksidasi normal pada beberapa jenis logam Salah satunya pada besi Jadi tidak ada yang salah dengan besi yang berkarat Justru yang tidak berkarat itu yang tidak normal Dan disini rangka sampai setang motor-motor Honda terbuat dari besi Jadi kalau ini berkarat dan patah termasuk normal dong Iya kan Beberapa merek lain juga sama Beberapa produknya juga sama-sama bisa berkarat dan patah Karena memang ini normal Cuma bedanya Honda lebih banyak Karena proses karat ini normal dan biasa terjadi Maka dari itu terciptalah lapisan anti-karat Besinya juga harusnya dibikin tebal supaya kuat Kualitas catnya tidak gampang melupas terus melekat Bukan malah ongkos produksinya yang disunat Seperti yang kita tahu Hoda Genio ini adalah produk AHM pertama yang memakai rangka esaf Jadi bisa dibilang ini adalah motor yang masih coba-coba Eh maksudnya motor angkatan pertama yang sekaligus jadi bahan percobaan Eh maksudnya biasanya kalau angkatan pertama bahan-bahannya masih berkualitas Ya nggak sih? Mungkin kalian semua masih ingat Beberapa waktu lalu rangka esaf ini sempat bermasalah Karena rangka ini ternyata tidak tahan karat Banyak kejadian rangka patah karena keropos beberapa waktu lalu Padahal jika dilihat-lihat beberapa motor tersebut masih cukup baru Dan dengan kejadian ini ternyata tidak hanya rangkanya yang tipis Stang motor ini juga ternyata bikin pemiliknya menangis Berbicara rangka tipis Sebenarnya tidak ada salahnya dengan rangka yang tipis ini Karena dengan rangka yang tipis Bobot motor tersebut juga bisa dipangkas Sehingga ini bisa berpengaruh terhadap performa motor Sampai konsumsi bahan bakarnya yang lebih irit Dan kita sebagai pengguna juga bisa lebih irit pengeluaran bulanan untuk bensinya Bisa nabung buat ganti velg atau oprek mesinnya Bahkan bisa upgrade kirian pakai Daytona Tapi itu semua bisa gagal kalau harus Ganti rangka Hah? Pulus servis? Oke, duduk dulu Standarin dua dulu guys Ini CPT-nya bakal Daytona semua Daytona mau om? Mau Daytona? Mau? Ganti Daytona? Pulus servis kan? 4.900.000 om ya? 4.900.000 om ya? 4.900.000 om ya? Mau banget om? Eh, kamu gak tau kualitas mekanik muda ya? Performa ngabisin dana Diam pokoknya, kalau udah masuk sini Diam pokoknya, eh, mau ngambil kunci dulu ah Memang, rangka ini garansinya 5 tahun Walaupun syarat dan ketentuannya bejibun Salah satunya harus selalu servis di BRS bertahun-tahun BRS yang kadang bikin pemiliknya melamun Lanempun dos niki njur pri pun Iya, ini adalah kasus yang belum lama terjadi di bengkel kesayangan kita bersama Dari cerita yang ditulis di sana, pemilik akun Facebook Prianto ini awalnya hanya mau servis lengkap dan ganti kampas rem depan Tetapi mungkin lagi pusing mekanik yang nanganin, karena profesional ya harus tetap dikerjain Niatnya cuma PSL dan ganti kampas kayak yang diinginin Tetapi malah berujung, turun mesin Lagi mana ceritanya kita harus keberes terus, kalau pelayanan dan pengerjaannya nggak serius Fun Belt masih layak dibilang mau putus, lama-lama dompet makin kurus Kalau gini ya mending pilih antara rangka yang putus, atau kita yang kena tetanus Nah sepertinya sekian video ini Salam Monteri Peres yang pengerjanya nggak pernah beres